Kegiatan warga yang sedang melakukan tes usap di Puskesmas Celeduk, Kota Tanggerang ternyata dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Satu unit motor milik warga yang sedang melakukan tes usap hilang di bawah pelaku kejahatan. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat seorang pelaku keluar dari Puskesmas dengan tenang dan langsung mengambil salah satu motor incarannya yang berada di parkiran. Pelaku pencurian diduga berjumlah dua orang. Mereka sebelumnya telah mengikuti korbannya yang akan melakukan tes usap. Setelah merasa aman, pelaku kemudian langsung mengambil motor tanpa dicurigai juru parkir. Korban mengaku sempat berpapasan dengan pelaku saat berada di dalam Puskesmas. Namun dirinya tak menyangka saat itu dirinya tengah menjadi incaran pelaku. Tidak tahu, dia simpun. Jadi saya banyak lempar-leparan. Tidak salah satu, jadi yang menurut silah putar-putar dengan pasirnya. Sempat melihat nggak pelaku ya? Enggak, kalau saya pribadi sih enggak. Cepat kalau melihat di sini, saya sudah citar dari awal. Kalau lihat di sini ya, soalnya dia sempat melakukan dalam puskesmas juga. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian yang menimpannya ke pihak Polsek Ciledug dengan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Warga berharap pihak kepolisian Ciledug lebih giat melakukan patroli untuk mengantisipasi pencurian sepeda motor yang kerap kali terjadi. Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang, Banten. Ya, informasi menarik tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Melana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!